Ya guys kembali lagi bersama Transformer Kalau kita kemarin udah bahas Red Magic Special Edition Optimus Prime dan juga Bumblebee Kali ini Megatron Decepticon Yes, ini keren banget kan Tinggal apa lagi ya yang belum ya Dari karakter Transformer ada apa aja sih Kalau gak salah ada Ironhide Terus ada apa lagi ya, lupa saya Oke jadi ini dia Red Magic Special Edition Transformer Edisi Megatron Oke gak banyak-banyak cincong Langsung aja kita bahas si Megatron ini Let's go Jadi ini dia Red Magic Special Edition Transformer Yang edisinya Megatron Oke boxnya kayak gini ya, kita langsung lihat Ini boxnya beda sama yang versi Bumblebee Tapi ini boxnya mirip sama yang Optimus Prime Cuman beda warna dan beda corak aja Kita lihat disini di atasnya tulisannya Red Magic Transformers Terus kita lihat disampingnya sini Wih gila tulisannya Decepticon Dan ini ada ornamen-ornamen robotnya ya Kemudian disini Di sini ada logonya Decepticon Dan ini metal guys Dari metal nih guys Dari besi gila Dan ini adalah lambang dari apa nih robotnya nih Di sini juga tulisannya Decepticon Wih serem banget cuy Dan ini saya ambil yang varian RAM-nya 16GB Internal storage-nya 512GB Keren banget cuy Komputer laptop kamu kalah gede nih RAM-nya Bayangin aja RAM-nya 16GB Laptop kamu paling 8GB kan PC kamu paling berapa? 8GB juga Atau paling gede berapa? 12 atau 4GB? Aduh Oke langsung aja kita buka ya Nah disini ada kepalanya si Ini bisa diambil nih Iya Kepalanya si Megatron Wih di sini pin brush ya guys ya Bisa kamu tempel di baju Di jacket Di topi Atau di jidat sih Gak mungkin guys Karena harus ditancepin ini Sakit kalau ditancepin Keren sih Yang suka Decepticon Megatron Ini patut kamu koleksi ini guys Wih mantap Kemudian Ada apa lagi nih? Di boxnya ini Ada Kita buka aja peran-lahan ya Ini boxnya warnanya Warna hitam dan ungu ya Oke Wih keren nih Sim tray ejectornya Ih Gambarnya Decepticon Dan Di baliknya Decepticon Di baliknya Ini Autobot Decepticon Autobot Oke Dan disini Ada Dapet Uh Banyak nih Dapetannya nih Dapet sticker Bentar ya Bentar ya Saya buka dulu nih Stickernya Maksudnya Saya keluarin dari plastiknya Bukan saya buka Stickernya Iya Uh Lengket Nah Ini dapet Dua sticker nih guys Yang satu Sticker Transparan Kayak begitu ya Ada kepalanya Decepticon Kepalanya Autobot Pulisan Transformer Red Magic Dan ini ada sticker Robotnya nih Tuh Megatron Dan Optimus Prime Kalau gak salah Stickernya Yang edisi Optimus Prime Juga sama deh Kayak begini Dan ini dapet Panduan singkat Untuk Van coolernya nih guys Tuh Van coolernya Ya Dan ini juga Dapet Kartu garansi Dan ada Lambang Decepticon Mantap Kemudian disini Ada Apa ya ini Ya Petunjuk lainnya lah ya Dan ini ada Nomor emailnya Mantap Dan ini kita lihat nih Casingnya nih Harusnya keren ya Kita lihat Ceng Casingnya nih ya Kita lihat Jebret Widi Gila Keren banget cuy Warna ungu Dan ada Logo Decepticon Warna besi Dari Tipe-tipe Material besi ya Warnanya ungu Dan disini Ada logonya Red magic Transformers Wih keren banget Dan disini Ada buat Apa ya Ini dia bisa nyambungin Pendingin Dari depan sini Dari luar Kedalam ini Jadi nanti si Smartphone nya Akan tetep dingin Akan tetep dingin Keren sih Ini sistem cooling nya Kemudian disini ada Ada smartphone nya nih Gimana ngeluarin nya Ada disini Ya Oke Smartphone nya kita taruh dulu ya Kita lihat belakangan Kita lihat di dalam sini Ada apa aja Disini Ini kapalnya si Kapalnya Siapa tuh Star stream Ini kok susah sih Ngambilnya Ya Kapalnya Star stream Star stream Gila keren cuy Ini jadi jam tangan Keren juga kali ya Otobot Decepticon Mantap Nanti kita cobain ya Biasanya disini Nanti ada RGB light nya Di dalam sini nih Oke Dan disini Dapat kabel charger Buat Bukan kecas sih Ini kabel data Bukan data Kabel mengonekkan Dari smartphone Ke fan cooler Atau dari power bank Ke fan cooler Atau dari apapun Yang mengandung daya Untuk ke fan cooler nya Bisa nyala Karena fan cooler nya Nggak ada baterai nya Oke Dan ini Dapat buat Dudukan si Apa ya Dudukan buat si fan cooler nya Supaya Nggak lecet si HP nya Kan kalau suka Digesek-gesek lama Kan akhirnya Kan suka lecet ya Dan ini adalah Dudukannya nih Dudukan buat si Ini Nah Ininya nih Buat ujung-ujungnya Biar nggak terlalu Keras Menggesek-gesekkan Smartphone Nanti kan jadi lecet Ya Kita tutup laci ini Kita tutup laci ini Kita Jangan tutup laci yang itu Karena masih ada satu lagi nih Disini nih Cen Uduh Ini dia Uduh Berat nih guys Wow Kepala charger Transformer Mantep ya Disini ada gambar robot Ini gambarnya Otobot ya Disini apa Oh Decepticon Gambarnya bisa beda-beda ya Oke Menarik Dan disini dapat Kabel charger nya Yang Ujungnya Ujungnya Itu Udah ada juga Gambar robot nya nih Kita lihat ya Robot nya Uuh Dua-duanya ada nih guys Robot Decepticon Dan Autobot Uuh Gila keren Mantep nih Kan tutup laci nya Kita tutup box nya Dan kita Taruh Sini Iya Taruh Sini ya guys Dan langsung aja kita lihat Ke si Smartphone nya ini Teng Wih Kita perutin Ini dia Red Magic Special Edition Transformer Megatron Wih Wow Wow Mengkilat Wow Ini mengkilat ini guys Udah kayak pedang nya guys Terus Tuh Sring Red Magic Wuh Wuh Keren banget cuy Ini desain terlalu agak gelap memang Warnanya hitam Terus ada ungu juga Dan strip nya warna silver silver gitu Yang kalau kita lihat redup Tapi kalau kita lihat Kenapa tulang cahaya Bisa mengkilat gitu Tuh Sring 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 Oke kita lihat yuk Sim tray yang dipakai Red Magic Special Edition Transformer Decepticon Ini apa Ajem Aduh Udah Nancep guys Nancep Aduh Ini keras lagi Aduh Dia pakai Slot sim tray nya Sandwich ya Dual nano sim Gak nyedian slot buat micro SD Ya memang tipikal nya flagship Begitulah ya Oke Sekarang kita bahas Soal desain nya ya Di sebelah Ini smartphone nya warnanya gelap sih ya Ini nah Di sebelah kanan ini Ada garis antena Garis antena Ini lubang fan cooling nya nih guys Nanti disini bisa nyedot udara Sebelah sana buat ngeluarin udara Oke Dan disini ada tombol power on off Dan disini ada Tombol air trigger nya R1 R1 L1 Ini keren banget sih HP gaming gitu loh Dan di bagian atas nya kita bisa lihat disini Nah Ada jack audio Garis antena Dan Udah gitu aja Di bagian sebelah sini Ada tombol volume pengarah suara Garis antena Lubang fan cooler lagi Fan cooling lagi Lubang nya Jadi dari sini buat ngisep Dari sini buat keluarin udara nya Seng Ini adalah smartphone Satu satunya Bukan satu satunya Salah satu smartphone yang punya Fan cooler di dalam bodi nya Nah disini ada game mode nya nih guys Tombol game mode nya warna ungu Cuy Oke Dan di bagian bawahnya ini Ada Speaker Garis antena Port type C Microphone Dan slot SIM tray Yang udah kita buka tadi Kemudian di bagian belakangnya ini Terdapat Dua atau tiga buah lensa Satu LED flash Dan disini ada lubang juga Buat fan cooling nya nih Jadi udara nya Nyedot sini Nyedot sini Keluar dari sebelah sana Mancap nih Keren banget Tulisannya red magic Oke Apakah nanti kita lihat nih Apakah masih ada RGB light nya Kalau ini ada RGB light nya Keren sih Oke bagian depannya disini Ada satu buah lensa Disini ya Nah dan ada earpiece nya Langsung aja kita nyalain Aja bread Nah kita lihat nih guys Tampilan screen lock nya Wih dih Langsung Wallpapernya Megatron Gila Keren banget Kalau masuk ke home screen Hmm oke Ikon-ikon nya Kita bisa lihat tuh guys Ikon-ikon nya Udah Ber Alas style nya Dari Autobot Megatron Tuh guys Keren kan Ini adalah special edition Sampai ke dalam-dalamnya Ke tim nya juga Ke ikon nya juga Saya suka nih Yang kayak begini Nih kita bisa lihat ya Wallpapernya disini Megatron Lagi in action Waduh Kita coba lihat yuk Ada wallpaper apa aja sih Yang dikasih Oke ini yang pertama Wallpapernya Yang kedua ini Wih keren juga cuy Serem yang ini Megatron nya Waduh Waduh Kita cek kesini Wih dih ini matanya Megatron Terus ini Oke Yang ini lebih keren juga sih Megatron nya Yang ini juga Oke Dan ini Oh udah kembali ke style nya Wallpapernya Red Magic Ini sih Yaudah saya gak ganti dulu lah Kita pake yang ala kadarnya dulu Bawaannya ya Oke Keren banget sih Ini Kalau diaranya lain Kita nyalain lagi tuh Megatron Autobot Eh salah dong Decepticon Oke Kita langsung cek aja Antutu benchmark nya Dari si Red Magic Special Edition Transformer Megatron Tuh Satu juta Berapa nih Satu juta Lima belas ribu Lapan ratus Satpuluh empat Iya Ini udah pasti Pake chipset yang terbaru Kita lihat nih Pake Snapdragon 8 Snapdragon 1 Atau Snapdragon 8 Plus Gen 1 Oke Oke Ini masih pake Chipset nya Snapdragon 8 Gen 1 Dan ini masih yang namanya Red Magic 7 Bukan Red Magic 7 Pro Bukan Red Magic 7s Yang udah pernah kita bahas Di edisi Apa namanya Optimus Prime RAM dan Bumblebee Oke GPU nya Adreno 730 Resolusi layarnya 2400 x 1080 Oke Kameranya ada 3 tuh ya 64MP 8MP Dan 2MP RAM nya 15GB 16GB Mantap Interasolusi layarnya 512GB Kita lihat ke baterai nya ini 4500 mAh Dan pasti gak ada NFC nya Lihat Lihat Kan gak ada NFC nya Para bener OS nya udah Android 12 ya Mantap Sekarang kita lihat ke GPU mark benchmark nya berapa Dari Red Magic 7 ini Mencapai 1.710.000 Hampir menyandang gelar Maknya longsor nih Mantap Bener Kalau kita lihat 3D Max nya Max out Open GL ES31 Max out nih guys Hasilnya Gila keren sih Kemudian Geekbench nya Nah Untuk single core nya 1246 Multi core nya 373.793 Oke Ini papan atas lah ya Spek papan atas Langsung aja kita coba cek Buat main Game Genshin Impact Di Red Magic 7 Edisi spesial Megatron Nah nih guys Udah masuk ke gamenya Genshin Impact Aduh gila Main Genshin Genshin Impact Pakai HP gaming Yang papan atas Kayak begini Bikin gimana ya Bersemangat banget Gila ini guys Mulus banget ya tuh Mentah-mentah loh guys Kayak empuk gitu Nge-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng Waduh Gila ini sih Dan ini udah terkoneksi Dengan tombol L1 Dan R1 nya Oke Kita samperin mana nih Musuhnya Halo Anybody home Suaranya juga merdu banget ya Halo Anybody home Iya Iya apa Iya apa sih Hmm Loh Hmm 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 Ayo loh Oke Oke Main pakai ini Waduh Main pakai Angin puyuh Angin puting beliung Oke Siapa takut Hmm Loh Tuh Hmm Semua Di kampung sini Saya babatin semua musuhnya Kepala suku semua sini Saya babat Nih Hmm Loh Kan Sekali gebuk loh Sekali gebuk loh Wih Keren banget nih Ada tiga Sinar yang nempel Mana lagi Itu di sana ada banyak Halo Iya Apa sih Iya Yuk 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 Aja loh Hmm Oke Nih Dapat Wih Gila 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 Jangan macam-macam ini Jangan macam-macam ini Hei Jangan macam-macam ini Wih Jangan macam-macam ini Wih Gila Tiada tanding cuy Tiada tanding cuy Wow Ini pakai chipset Netbregan Ad Gen 1 Bukan Ad Gen plus Bukan Ad plus Ya apa sih Jadi si Red Magic 7 ini Pakai chipset Netbregan Ad Gen 1 Yang Panas Itu Nih Di belakangnya Udah Anget Kalau pakai Netbregan Ad plus Ad plus Ad plus Gen 1 Itu Enggak Panas Yang ini Masih Ad Gen 1 Jadinya Di belakang saya Tangan ini Udah Anget Anget Nih Ya main Genshin Impact Ya begitu Tapi Nggak terlalu Panas Juga Karena Ini ada Van Coolernya Megatronnya Mana Nih Adul Keluar Gimana Kolaborasi Antara Game Genshin Impact Dengan Megatron Transformer Asli Keren Cuy Kita Lihat Panas Berapa Sini Kok Panas 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 Ya Tuh 41 Derajat 42 Derajat 44 Waduh Ya Begini Kalau masih pakai Cipset Snapdragon 8 Gen 1 Kebanyakan HP memang Panas Tapi kalau sudah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 Itu Enggak Panas Guys Oke Mantap Nih Main game Genshin Impact Pakai Red Magic 7 Edisi Spesial Megatron Dan yang terakhir ini Saya mau cobain Casingnya nih guys Casing dari bawaannya Spesial Edition Keren sih Lihat tuh guys Ada logo si Autobotnya Waduh Keren nih Swing Sayangnya sih Red Magic 7 ini Enggak ada Apa namanya RGB lightnya ya Di edisi spesial ini Sayang banget Jadi enggak ada Lampu-lampu yang Mengkredep-kredep nih Tapi tuh Garang bener Angker Bener ini Lihat Zeng Zeng Mantap Oke Kesimpulan saya Mengenai Red Magic 7 Edisi spesial Megatron Ini adalah Patut di koleksi Terutama kamu Pencinta Transformer Kamu tuh Patut koleksi Yang udah pernah Saya bahas Sebelumnya Red Magic 7 Pro Edisi spesial Optimus Prime Kemudian ada Red Magic 7S Edisi spesial Bumblebee Yang ini Red Magic 7 Biasa Edisi spesial Megatron Gila keren banget sih Saya gak kebanyak Ngebahas soal Spesifikasinya Performanya Kameranya Karena ini Udah pernah saya bahas Semua ada disini Videonya guys Yang Red Magic 7 Biasa ya Bukan yang spesial Edition disini Nah ini yang spesial Edition Megatron Kamu udah bisa Lihat kan tadi kan Ada fan coolernya Ada Apa namanya Pin brushnya Kemudian ada Dapat sticker Segala macem Keren banget Boxnya juga kayak Begini Keren By the way Ini kan Red Magic Dari ZTE Eh nih JTE udah masuk Indonesia secara resmi Ayo dong JTE Indonesia Masukin seri Red Magic Ke Indonesia Karena itu Merupakan smartphone HP gaming Yang sangat Keren banget Salah satu Smartphone gaming Yang punya fan cooler Dalamnya Dan punya Beberapa Tipe seri Special Edition Seperti ini Bawa dong Ke Indonesia Keren banget Nih Oke guys Demikian video Mengenai Red Magic 7 Edition Special Megatron Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye